Hotman Paris Ungkap Kelebihan dan Kecantikan Elvia Ceroline Berikan surprises pertama pada Beli Senin, 17 Juni 2019 pukul 4 lewat 59 menit Hotman Paris Ungkap Kelebihan dan Kecantikan Elvia Ceroline Berikan surprises pertama pada Beli Tak jarang Beli Syahputra selalu memamerkan kemesraan dengan Elvia Ceroline bikin publik iri Salah satunya juga ikut baper yakni Hotman Paris si pengacara kondang Ya, Hotman Paris ternyata ikut kepincut dengan kecantikan yang dimiliki Elvia Ceroline Bahkan secara terang-terangan Hotman Paris memberikan pujian kepada kekasih baru Beli tersebut Dilansir tayangan Hotman Paris Show, Hotman Paris membeber beberapa kelebihan dimiliki Elvia Hotman Paris turut membandingkan dengan Hilda Vitria yang dinilai jauh sekali Jujur secara pribadi, El jauh lebih cantik daripada Hilda di matu gua Karena gua agak kagum sama wajahnya yang feminin Ngomongnya juga lembut, itu biasanya yang buat lelaki awalnya tertarik Ucap Hotman Kalau mantanmu yang disanakan, UWAW UWAA mirip orang Batak Lanjutnya Sebelumnya diketahui jika Hotman Paris tidak tertarik dengan Hilda Vitria Hotman Paris bahkan membantah pernyataan Hilda Vitria menyebut dirinya sempat naksir Akibat dari sini Hotman Paris sempat terlibat saling sindir dengan Hilda Vitria Pasangan kekasih baru Beli Syahputra dan Elvia Ceroline kerap bikin baper publik Lantaran kemesraan Beli Syahputra dan Elvia Ceroline kerap tampilkan ketika bersama-sama Beli Syahputra yang move on dari Hilda Vitria Kini bahagia dengan Elvia Ceroline Seolah ingin memberikan suprises kepada Beli Syahputra, Elvia Ceroline rela merogoh kocek belasan juta Dilansir dari laman Youtube Beli Syahputra, Elvia Ceroline bersemangat saat mengutarakan niatnya untuk membelikan barang mahal untuk seng kekasih Seolah ingin mengukir kenangan baru, Elvia Ceroline memaparkan bahwa ia dan Beli Syahputra memang sudah berencana untuk membeli kamera bersama Aku ada planning bikin vlog sama dia Tapi sibuk kerja, ntar besok ntar besok Sekarang mau kasih surprise buat dia, mau beliin kamera, imbuh Elvia Ceroline Dijelaskan kembali, Beli Syahputra memang berniat untuk beli kamera berdua dengan Elvia Carolyn Tapi karena tak sabar, Elvia Ceroline pun akhirnya berinisiatif membeli kamera untuk Beli Syahputra dengan mengajak sahabatnya, Roy Ricardo dan kekasihnya Memulai rencanya, Elvia Ceroline pun awalnya membohongi Beli Syahputra saat hendak membeli kamera untuk seng kekasih Kepada Beli Syahputra, Elvia Ceroline mengaku tidak bisa diganggu selama 2 jam karena akan latihan muaytai Kamu manis banget sih, beb mau beliin dia kamera, kata kekasih Roy Ricardo Iya habisnya dia sibuk banget sih Kesal aku Jadi yaudahlah, dibanding enggak Jadi, mending aku yang beli, pungkas Elvia Ceroline Kepada Roy Ricardo, Elvia Ceroline mengaku merasa dek-degan saat ingin memberikan kejutan kepada Beli Syahputra Sebab diakui Elvia Ceroline, ia baru pertama kali memberikan surprise kepada seorang pria Mendengar pengakuan Elvia Ceroline, Roy Ricardo pun menyebut bahwa kekasih Beli Syahputra itu bukanlah cewek matri Ini baru pertama kali loh aku surprise in, aku Elvia Ceroline Biasanya lu yang di-surprise in Berarti lu bukan cewek matriatanya Roy Ricardo Iyalah hahaha, ucap Elvia Ceroline seraya tertawa Setibanya di tempat pembelian kamera, Elvia Ceroline pun tampak antusias memilih barang mewah untuk beli Syahputra Udah sampai, kita mau beliin kamera buat si sayang hihihi, ujar Elvia Ceroline Usai beberapa menit memilih, Elvia Ceroline pun sepakat membelikan Beli Syahputra kamera merk Sony 6400 berwarna hitam seharga hampir Rp 15 juta Tiba saatnya Elvia Ceroline membayar kamera yang ia beli dengan total pembelian sebanyak Rp 16.497.000 karena ditambah kartu memori Elvia Ceroline pun langsung mengeluarkan kartu debitnya Namun saat seng petugas sudah menggesek kartu tersebut, alat dari mesin tersebut menyebut bahwa kartu yang ditunjukkan Elvia Ceroline tersebut ditolak Mengetahui hal tersebut, Elvia Ceroline pun kaget Juga dengan Roy Riccardo yang ikut panik tatkala mengetahui pembayaran melalui kartu tersebut ditolak Diklain kah, ucap petugas Hah, dikline Coba Rp 10 juta deh, pungkas Elvia Ceroline Ternyata dikline guys, ucap Roy Riccardo Pembayaran yang bisa dilakukan Elvia Ceroline itu hanya bisa sampai nominal Rp 10 juta Karenanya, Elvia Ceroline masih harus membayar sebesar hampir Rp 6 juta Sadar dirinya tidak bisa menggunakan kartunya lagi pada hari itu, Elvia Ceroline pun berinisiatif untuk meminjam uang Roy Riccardo Melihat kesungguhan Elvia Ceroline untuk membeli beli syah putra kamera, Roy Riccardo pun akhirnya meminjamkan uangnya Gue pinjam duit lu dulu boleh enggak tanya Elvia Ceroline Wadidaw Pacar beli syah putra pinjam uang sama gue guys Tenang, kecil itu mah Ada-ada aja Demi si beli, pungkas Roy Riccardo Roy maaf ya Roy Jadi malu gue, ujar Elvia Ceroline Santai, santai Akhirnya jadi juga beli kamera baru, imbuh Roy Riccardo Selesai membayar, Elvia Ceroline dan Roy Riccardo pun bergegas menuju ke lokasi tempat pertemuannya dengan Beli Syah Putra Saat menerima kejutan dari Elvia Ceroline, Beli Syah Putra tampak tak percaya Mendengar Beli Syah Putra tak yakin dengan pemberian barang mahal dari Seng Kekasih, Roy Riccardo pun meyakinkannya Bahwa Elvia Ceroline membeli dengan uangnya sendiri kamera mahal untuk Beli Syah Putra Ini beneran Serius kamu kok baik banget Tandas Beli Syah Putra seraya memeluk Elvia Ceroline Iya serius lah, kata Elvia Ceroline Iya serius lah, kata Elvia Ceroline Iya serius lah, kata Elvia Ceroline